Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back teman-teman di Ande Greystone channel dan ini adalah segmen analisa pagi segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market khususnya market dari Bitcoin hari ini kita berada di tanggal 28 Agustus 2024 teman-teman kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi jadi untuk perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa release data salah satunya adalah data terkait dengan two-year note auction ya ini berbicara tentang obligasi dari Amerika Serikat yang kewaktu dua tahun dilihat dari note auction nya mengalami penurunan return dari sebelumnya 4,4 menjadi 3,8 saja lalu dari data hari ini akan ada release data terkait dengan crude oil inventory atau inventory minyak mentah dari Amerika Serikat mungkin akan memberikan impact terhadap harga oil dan juga US dollar itu di pedagangan kemarin ada release data terkait dengan consumer confidence yang mengalami peningkatan jadi kalau kita perhatikan dari release data hari ini itu sudah ada peluncuran terkait dengan return terbaru untuk obligasi yang mana hasilnya turun otomatis market biasanya sih merespon akan positif khususnya market-market yang punya resiko tinggi dan jika kita perhatikan di pedagangan kemarin ada sedikit peningkatan tipis dari S&P 500 ya naik sekitar 0,16 persen namun hal berbeda terjadi pada Bitcoin hari ini Bitcoin dapat crash pagi ini ya baru beberapa jam terakhir itu Bitcoin drop sampai kisaran 58.200an di titik terendahnya dan saat ini mungkin selling pressure masih sedang terjadi ini benar-benar tiba-tiba teman-teman itu crypto mayoritas merah ya dan ada beberapa berita yang mungkin penting untuk disampaikan yang pertama adalah ya orang-orang yang kena liquid trading di market futures itu sudah sebanyak 110 juta 110 juta liquidation berupa US dollar teman-teman ini lumayan banget untuk para exchange yang sedang mempersiapkan apa namanya reserve mereka ya mereka dapat cadangan tambahan dana lah bisa dibilang seperti itu dan jika kita melihat dari liquidation hitmap saat ini banyak sekali trader yang melakukan long position di market futures dan menyebabkan ketika mereka kena short itu banyak banget yang bakalan terlikuidasi dan juga rugi ini kelihatan dilihat dari banyak exchange disini kayak Binance, OKEX, Huobi, Bybit, CoinX, kemudian BitfineX itu banyak yang pasang long artinya mayoritas banyak yang pasang long dalam 4 jam terakhir ini juga kita bisa lihat dari total liquidation chart bagaimana mayoritas trader saat ini dalam posisi long waduh disikat semua nih yang pasang long teman-teman kemudian dilihat dari data on chain ini dirilis langsung oleh Glassnode ya di laman twitternya spekulasi pasar masih relatif tenang untuk bitcoin dengan investor yang hanya mengunci untung jual rugi marginal dengan pengaturan ulang di seluruh pasar swap secara historis periode terstruktur pasar saat ini dalam posisi yang masih tenang ini dilihat dari chart ketika pergerakan bitcoin masih berada di atas level 60.000 ya belum ketika flashdown terjadi di pagi ini teman-teman jadi bisa dibilang kondisi market ya baik-baik saja dengan level bitcoin relayscape itu ada di 600.000.000 oke kita masih berada di posisi yang di atas relayscape nya dilihat dari bagian yang lain saat ini kondisi liquidation itu masih terbilang cukup rendah ya di fase sekarang beda dengan yang terjadi pada perdagangan di bulan Mei dan juga April kemarin ini tentang 3 until 6 month holder behavior analysis dilihat dari posisi saat ini bitcoin holder semakin meningkat teman-teman dengan jumlah holder mereka yang semakin dalam posisi peningkatan bisa dibilang ini sentimen yang bagus untuk jangka waktu menengah ke depannya lalu ada berita dari Celsius yang kabarnya bakalan siap untuk melikuidasi aset mereka ya pada tanggal 16 Januari mereka akan siap untuk melakukan likuidasi jadi Celsius ini adalah salah satu exchange ya perdagangan gitu ya salah satu platform DeFi yang juga mendukung liquidation penyimpanan aset gitu ada reward stakingnya juga dan mereka sudah bangkrut karena kasus kemarin dari perusahaan DCG Digital Currency Group teman-teman akhirnya mereka terpaksa untuk melikuidasi aset-aset mereka jadi bisa dibilang mereka akan memulai melakukan distribusinya di Januari nanti sudah ada tanggalnya tinggal kita menunggu seperti apa proses likuidasi yang akan terjadi pada Celsius ke depannya apakah akan memberikan impact yang signifikan terhadap market karena jumlah dana yang mereka akan likuidasi itu cukup besar teman-teman sampai 2,5 miliar USD itu gede banget jadi ini bisa menjadi another part untuk market crypto ke depannya nah ini juga ada berita terkait dengan kabarnya nih ada serangan serangan setelah penangkapan CEO Telegram kepada pihak dari Perancis sendiri jadi sekelompok hacker bisa dibilang seperti itu sejak tengah hari telah membuat daftar sekitar 10 situs yang diserang oleh kelompok aktivis berbeda ada beberapa yang terafiliasi dengan Rusia jadi kan kemarin Papel Durov ditangkap ya founder dari Telegram ditangkap ternyata banyak sekali aktivis-aktivis dan juga pihak-pihak yang mendukung terkait dengan pembebasan dari Papel Durov ini sehingga mereka melakukan serangan melakukan serangan cyber ke pemerintahan Perancis mendesak untuk membebaskan Durov kita harus memperkirakan dalam beberapa jam dan juga hari yang ada ya kemungkinan akan melakukan investigasi terhadap penyerangan komputer ini jadi komputer-komputer di pemerintahan Perancis itu kemarin sempat kena serang terkait dengan kasus tersebut ini juga beritanya ya cyber attack target French governance website jadi diserang dan India juga tidak kalah ketinggalan mereka pengen melakukan investigasi juga terkait dengan kondisi daripada Telegram sendiri yang kabarnya dipakai banyak oleh mereka yang pengen gambling kemudian perdagangan anak, narkoba, dan lain sebagainya jadi Telegram saat ini sedang dilacak bahkan ada berita juga yang mengatakan bahwa di beberapa exchange jaringan Telegram itu down di top teman-teman operasinya ya ini bisa menjadi salah satu sesuatu yang bakalan meluas jadi stay away dulu untuk proyek-proyek yang berhubungan dengan Telegram saya rasa sih seperti itu lebih amannya karena kita nggak tahu pasti nih sampai kapan potensial ini akan terjadi jika kita melihat dari kondisi data di perdagangan hari ini kemarin ada inflow yang cukup bagus ya dari sosok value terkait dengan inflow dari beberapa hedge fund ini terkait dengan akumulasi pada bitcoinnya jadi ada BlackRock kemudian Valkyrie Investment Franklin Templeton Arc Invest, Fidelity, Invesco, dan kawan-kawannya dalam posisi inflow untuk perdagangan kemarin so ini merupakan sebuah indikasi yang bagus untuk pasar lalu ada MakerDAO dikabarkan bakalan melakukan rebranding menjadi proyek namanya Sky jadi kemarin sudah diposting di laman terbaru mereka ya ini ada video nah Maker akan berubah menjadi Sky jadi belakangan ini banyak sekali proyek-proyek yang berganti merek tapi pergantian dari MakerDAO ini tidak 1 banding 1 ya tapi mereka pakai perbandingan nah ini dia ini ya jadi 1 Maker akan menjadi sekitar 24.000 token Sky artinya likuidasi akan semakin meningkat jadi harga yang bisa kita apa namanya uang yang kita bisa gunakan untuk membeli 1 buah token Sky ini akan cenderung lebih murah jadi kayak kalau di market saham itu kayak stock split gitu teman-teman oke ini berita dari MakerDAO kemudian di ya di komunitas Stone mereka sedang bikin sebuah apa namanya dukungan gitu ya dengan mengganti logo mereka menjadi logo anjing pakai hoodie gitu pasti namanya pakai penutup kepala gitu sebagai bentuk perlawanan teman-teman terhadap apa yang terjadi pada Perancis dan juga Pavel Durov ya jadi mereka menggunakan hashtag Pridurov untuk mendukung pembebasan dari Pavel Durov kemudian Nasdaq juga saat ini mempersiapkan untuk peluncuran Bitcoin Index Option yang akan bisa dipendagangkan di bursa saham Amerika Serikat khususnya di Nasdaq perusahaan-perusahaan berhubungan dengan teknologi atau indeks saham yang berhubungan dengan teknologi lalu kemarin juga cukup rame terkait dengan postingan dari Mark Zuckerberg ya Mark Zuckerberg menyatakan penyesalannya terhadap beberapa berita yang waktu Covid kemarin itu disensor di Facebook dan juga di beberapa platform teman-teman karena pemerintah Biden dan juga Harris melakukan tekanan terhadap Facebook ya dan akhirnya mereka terpaksa menyensor beberapa berita dan ini disesali oleh Mark Zuckerberg terkait dengan kasus tersebut dan ini mendapatkan banyak respon ya dari Elon Musk dan juga dari beberapa kalangan lainnya terkait dengan hal tersebut jadi ini mungkin akan memberikan impak terhadap pemilu Amerika Serikat kalau kita perhatikan sih dari voting saat ini terkait dengan postingan tersebut menyebabkan sedikit penurunan suara dari Kamala Harris ke 49% ini mungkin karena pemerintahan Joe Biden dan Kamala Harris waktu itu sangat-sangat otoriter ya terhadap berita-berita yang beredar itu mereka sangat-sangat filter mana berita yang boleh dilihat oleh masyarakat mana yang tidak dan ya ini bisa dibilang apa ya mirip lah terjadi pada negara ya itulah negara itu teman-teman oke berita yang lain ada datang dari Changpeng Zhao yang bakalan dijadwalkan bebas bebas penjara pada September 2024 nanti jadi dilihat dari beritanya menjelang pembebasan pihak berwenang dilaporkan telah memindahkan Zhao ke penjara FCI Lompok di California ke fasilitas administrasi oke mereka sudah mulai dipindahkan kemudian masih belum jelas alasan terkait dengan pemindahan Zhao sebelum akhirnya pembebasannya namun informasi dari Inmate Aid menjelaskan bahwa RRM Long Beach merupakan unit tempat tinggal yang dirancang untuk mendukung narapidana mendekati masa akhir mereka oke itu sih Champeng Zhao bebas apakah bakalan positif untuk market ya who knows teman-teman khususnya BNB ya kita perlu untuk melihat lalu gimana nih kondisi dari Bitcoin yang hari ini mendapatkan tekanan jual terkait dengan berita kenapa pergerakan Bitcoin mengalami penurunan atau crash yang signifikan hari ini itu belum ada teman-teman aku udah coba untuk cari di beberapa media kayak di Twitter ternyata belum update terkait dengan hal tersebut mungkin aku akan update setelah ini di di telegram di telegram group seperti biasa dan terkait dengan pergerakan yang terjadi untuk perdagangan Bitcoin hari ini Bitcoin masih ketahan di area support kisaran 58.200an something jadi flash dump yang terjadi pada Bitcoin di pagi ini itu cukup mengagetkan dan ya bisa dibilang sangat-sangat tiba-tiba teman-teman mungkin ini impact daripada likuidasi yang banyak ya jadi lumayan nih banyak orang yang masang long jadi kalau disikat sekalian ya lumayan banget untuk banyak penyedia layanan market futures teman-teman mereka untuk dapetin cuan dan tentu saja kalau kita melihat dari pola pergerakannya saat ini Bitcoin sudah sedikit rebound dari sebelumnya titik terendahnya mencapai 58.200 sekarang sudah sedikit rebound ke kisaran 59.000 menjelang penutupan time frame daily jadi ya ini bisa dibilang sebuah apa namanya sebuah pergerakan yang sangat-sangat ekstrim lah bisa dibilang ya bagaimana Bitcoin di pedagang kemarin baik-baik saja berada di kisaran 63.000 dan tiba-tiba dia drop lalu gimana apakah pergerakan Bitcoin ini bakalan masuk ke fase crash nah di video kemarin kita sudah sempat bilang nih kalau ada di kisaran 62.000 itu ada gap ya yang terbentuk pada Bitcoin dan gapnya sudah tertutup kebetulan Bitcoin justru drop lebih dalam daripada level yang kita pikirkan dan saat ini level support 58.200 adalah level support yang menahan pergerakan Bitcoin sampai saat ini jika Bitcoin mampu mempertahankan area tersebut maka akan ada potensial Bitcoin bergerak sideways di atas 58.000 dan kemungkinan masih bisa untuk recover mengalami peningkatan hanya saja jika level tersebut di breakdown maka kita harus mewaspadai kalau ada potensi Bitcoin untuk turun kembali ke kisaran 54.300 oke ini menjelang rilis data PC inflation kita gak tahu nih apakah nanti akan ada kejutan atau bagaimana dan hari ini penurunan yang terjadi pada Bitcoin ini sama sekali tidak berkorelasi dengan pergerakan dari gold atau emas dan juga S&P 500 jadi Bitcoin bergerak sendiri ya teman-teman BTC dominance sorry to say mengalami kenaikan 1,8% altcoin hari ini drop lebih dalam daripada Bitcoin contohnya kayak Ethereum lalu ada Solana Matic Calestia lalu ada Polkadot WLD Worldcoin lalu ada Undo Finance AAV Manta VTI udah pada koreksi karena kondisi dari market yang cenderung drop ya yang naik itu cuma si Ton Telegram yang kemarin kena FAD teman-teman belakangan sedikit ada recover dari market ini menunjukkan memang marketnya sendiri pengen untuk pullback peluang untuk pullbacknya masih besar cuman ada sedikit retracement lah yang bisa terjadi pada Ton jadi karena pergerakan Bitcoin masih dalam tekanan jual kita mungkin belum melihat nih teman-teman sebuah indikasi pembalikan arah yang terjadi pada jangka pendek namun teman-teman bisa note aja level 58200 sebagai level support untuk Bitcoin andai ada pantulan di level tersebut kemungkinan masih bisa di cover jadi paling gitu aja buat update kali ini next kalau ada berita-berita terbaru kita akan update ya di komunitas Telegram jadi buat yang belum join linknya bisa temukan di kolom deskripsi video ini sekian aja akhirnya saya Andri makasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax